Kisru revitalisasi trotoar dan alifungsi SD Negeri Pondok Cina 1 Depok, Jawa Barat terus bergulir. Puluhan orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 Depok tidak kuasa menahan tangis ketika mengadukan persoalan yang mereka alami di kantor DPRD Kota Depok. Puluhan orang tua siswa SD Negeri Pondok Cina 1 Depok yang didominasi para kaum ibu ini tak kuasa menahan tangis saat berada di halaman gedung DPRD Kota Depok, Jawa Barat. Momen ini terjadi setelah para orang tua siswa melakukan audensi dengan DPRD Kota Depok. Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Alo membenarkan soal keluhan para orang tua siswa dan menyarankan agar para siswa untuk masuk sekolah kembali pada hari Senin pekan depan. Kami memberikan kepastian bahwa hari Senin apapun itu, anak-anaknya harus sekolah. Maka guru-guru SD yang beberapa hari ini dirumahkan secara paksa dalam tanda kutip oleh Dinas Pendidikan, Maka dia wajib untuk kembali mengajar hari Senin. Dalam pertemuan ini, selain dihadiri, anggota Komisi D DPRD juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok. Ya, maapapun itu yang ngerjain pasti tahu dong ini jalanan ke sekolah ada gerbangnya. Sebelumnya protes disampaikan sejumlah wali murid lantaran trotoar setinggi 1 meter menghalangi akses masuk ke sekolah dasar negeri Pondok Cina 1 Depok. Dampak revitalisasi trotoar ini, para pelajar dan guru kesulitan untuk bisa masuk ke sekolah mereka. Video ini pun viral di jagad maya. Meski kini akses kendaraan dan akses untuk pejalan kaki sudah dibuat, namun permasalahan belum selesai. Pasalnya pemerintah Kota Depok berencana akan membangun masjid agung di lokasi ini. Sejak sepekan, pihak sekolah menyadakan kegiatan belajar-mengajar dan diganti dengan belajar secara online. Rencananya para murid SDN Pondok Cina 1 ini akan digabung dengan SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5. Tim Liputan melaporkan dari Depok, Jawa Barat.